Intro Hai bimanin semuanya Ketemu lagi bareng aku Glorinata Dan kali ini tebak aku lagi ada dimana Aku lagi ada di galeri kertas Studio Hanafi Dan bentar lagi aku mau ikutan diskusi publik Bareng perupa-perupa muda dan juga bareng Ropius Nah mau tau siapa Ropius itu Langsung aja ikutin videoku terus ya Intro Diskusi ini adalah bagian Dari pameran tunggal Ropius Yang dikasih judul It's all about story Past, present, future Selamat sore, selamat datang Ketemu di galeri kertas Studio Hanafi Kita akan membicarakan banyak hal Tidak hanya menyebut sedilupa Ropius juga banyak hal lain Yang bisa dipertanyakan Ini namanya Pop on the road to Jogja Saya bicara dari perspektif Sebagai Incipta Sendinya Ropius sendiri adalah seniman asal UK Yang udah tinggal di Jakarta Sejak tahun 1990-an Pada awalnya Rop menggeluti fotografi dokumenter Sampai akhirnya berkarya di seni rupa murni Berkarya di Indonesia Berkarya di Indonesia Pameran tunggal di Indonesia Apa yang inspirasi kuncianmu? Adalah sebuah perayaan dari Energi Jakarta yang ia dapat selama tinggal di tengah carut-marut kota metropolitan ini. Jakarta adalah guru saya. Ini seperti musik saya. Saya tidak ingin menikmati bahan-bahan. Saya ingin menikmati energi kota ini. Ini kota yang luar biasa. Teknik penciptaan karya Rob bisa dibilang sangat unik. Material utama yang dipakai adalah buku-buku yang sudah pernah dibacanya. Layaknya memasang kanvas, lembar-lembar halaman buku itu ditempel pada sepanram. Setelahnya, kertas-kertas itu ditempeli dengan ragam variasi kertas warna yang biasa dipakai dalam ritual warga Tionghoa. Yang jelas bagaimana dia menampil terinspirasi dari provokan kertas, poster-poster di sepanjang jalan di Jakarta juga menjadi karya. Itu yang paling berkesan. Saya ingin menikmati sekali. Pecahan-pecahan warna, mereka berserahkan di mana-mana tapi tidak mengganggu. Indah saja kesannya. Ini kalau ini berada di dinding, di dinding-dinding tembok-tembok seharian di terminal, mungkin akan mengganggu terlihat. Kenapa Rob bisa membuat dia terganggu? Karyanya Rob adalah representasi dari pengalaman dia pribadi. Adalah cara buat dia mengingat ibu dan ibunya dan bapak. Oke. Cara buat dia menggambarkan Indonesia dan Jakarta. Jadi, kombinasinya luar biasa. Jadi, di belakang setiap karyanya ada cerita. Ada cerita. Ada cerita. Dan bagaimana dia main dengan warna dan material dan teknik. Jadi, kombinasi yang fantastis. Mungkin salah satu, kan salah satu febri yang ini. Oke. Ini. Judulnya telingkong. Maaf. Karena percaya itu pada wangnya warna. Oke. Ini putih atau tidak. Terus, gambar ini. Gambar orang. Itu luar biasa. Dia sedang menari. Dia sedang minum. Dia sedang... Oke. Kenapa dia memunculkan cerita tersebut dengan tempelan-tempelan kertas dan buku-buku tersebut. Itu ada tujuannya. Dan juga ada banyak sekali manfaat praktisnya. Ini juga salah satu bagian dari recycle juga. Oke, iya. Betul. Suka bingung, kan? Kertas ini mau kemana? Buk ini mau kemana? Mau diwariskan ke anak-anak yang bawah juga. Sekarang udah beda, kan? Iya, bener. Sekarang udah pakai gadget, nih. Iya, udah pakai gadget. Dan apalagi berbeda pura-pura. Kerja-kerja, dan lihat di sekitar kalian. Dan baca banyak. Saya pikir baca-baca dengan banyak yang mungkin Itu penting untuk, bukan hanya untuk artis, Tapi untuk orang-orang. Jangan, jangan menjadi copycat. Oke. Harus original, ya? Harus original. Jadi itu yang menarik mengenai Indonesia. Kalau saya berbandingkan dengan Marunum Art, Seni Morden, Di negara-negara lain di Asia, Banyak sekali yang individual. Sepanjang 2019, Galeri Kertas Studio Hanafi, Mengusung tagline, Let's fill this town with artists. Tema ini diwujudkan dengan program-program Galeri Kertas, Yang ditandai dengan pembukaan pameran Rob Pierce. Buat Vivanians yang pengen menikmati karya-karya Rob Pierce, Pameran ini digelar sampai 30 Mei 2019. Oke Vivanians, akhirnya selesai juga acara pameran tunggal dari karyanya Rob Pierce. Dan sangat inspirasi banget buat kalian para perupa muda di luar sana. Tadi pesan dari Rob Pierce adalah Jangan lupa work hard, Dan juga jangan lupa selalu membaca. Karena membaca itu kita bisa tahu Pengalaman-pengalaman, Wawasan-wawasan dari orang lain. Oke, sampai disini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, dan komen. Dan juga langsung aja baca berita lengkapnya di viva.id. Dadah!